Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa Share lagi aktivitasku Di pagi hari Ini videonya tuh Ada video 2 hari gitu ya teman-teman Beda hari Ini video pas aku Beli keramik nih teman-teman Alhamdulillah bisa kebeli Keramik nih Teman-teman aku pernah Sempet ya bikin Video Pas di dapur itu pengen banget Beli keramik Alhamdulillah ya suami aku Ajak aku ke material Beli keramik 10 Untuk di dapur Alhamdulillah Ya teman-teman Ada rejeki Oh ya teman-teman sebelum lanjut Ke video Mohon dukungannya ya teman-teman Dengan cara like video Comment dan subscribe Share juga ya Ke tab komunitas Atau Media sosial Teman-teman Oh ya teman-teman Terima kasih juga Yang udah mau mengklik video ini Tonton sampai selesai ya Ini ceritanya udah pulang dari material Dan ini lanjut Paksu Susun gitu ya teman-teman Ini tuh diangkut Pake motor gitu ya Dua balikan gitu Jadi suamiku pertama Bawa 5 Yang keduanya juga Bawa 5 gitu Karena emang deket ya Materialnya Jadi pake motor aja Aku juga hanya beli 10 gitu ya teman-teman Nyicil gitu Gak tau cukup atau enggak Buat dapur Kalau gak cukup Nanti aku bisa balik lagi Ke materialnya ya teman-teman Ini nyicil aja Gak tau kapan ya Dipasanginnya Ini hanya beli aja Ini harga produce-nya itu Rp45.000 ya teman-teman Tapi dikurangin gitu ya Pas aku beli Harganya jadi Rp430.000 gitu Dan ini video selanjutnya Video pas Esoknya gitu ya Aku gak langsung bikin video Pas kemarinnya Karena capek gitu Sebenernya itu Habis pulang aku Bayar pajak motor ya Lanjut aku beli Diajak ke material gitu Gimana nih teman-teman Udah pada bayar pajak motornya Atau belum Kalau aku Alhamdulillah udah ya Aku harus Bayar pajak Motor aku Kemarin habis Rp200.000 gitu ya teman-teman Bul akhir tahun ini Banyak sekali Pengeluaran ya teman-teman Tapi alhamdulillah sih Ada rezekinya gitu Dan ini agak Lanjut Aku habis ganti Spray ya teman-teman Ini aku angkatin Si karpetnya juga Mau aku Empel-empel Sampai bawah-bawahnya Dan ini Aku tuh sambil Dikipas angin gitu ya Karena gerah Nih teman-teman Gak turun-turun Si air hujannya Nih udah Beberapa Minggu Dulu pas hujan Gede itu ya Yang lepek gitu Itu baru pertama Hujan besar Sampai sekarang Gak ada lagi Hujan nih teman-teman Gimana nih Di tempat teman-teman Semua udah pada Hujan atau belum Pas aku ngedabbing Juga gerah banget Teman-teman Belum ada hujan lagi Dan ini lanjut Aku ngelap-ngelap Silem hari Ini ya TV ini Berdebu sekali Banyak mainan Anak aku Berserakan Jadi aku masukin aja Ke tas ini Dan aku simpen disitu aja Biar anakku Pas nyariin Gak Kebingungan gitu ya Teman-teman Tadinya sih Mau disimpen di keranjang Cuma Mainannya itu Agak kecil gitu Jadi takutnya Masuk ke lubang-lubangnya gitu Malah Nambah berantakan Dan aku capek Gitu ya Masukin-masukin lagi Jadi Biar aman Aku masukin Ke tas anak aku Dan lanjut Aku nyapu-nyapu Ini teman-teman Ini udah Aku balikin ya Mau aku balikin Nyapunya Jadi ini aku angkat dulu gitu Oh ya teman-teman Lagi pada Ngapain nih Teman-teman Semoga teman-teman Suka ya Dengan video Receh aku Video sederhana Video Kegiatan IRT Di desa Ya seperti ini ya Sama aja Mungkin Sama yang Orang-orang IRT Di kota Juga Cuma Kalau di kota Kebanyakannya Punya ART Ya teman-teman Kalau di kampung Mah Kayaknya Jarang gitu ya Pada punya ART Karena Penghasilan Di kampung Mah Nggak terlalu Besar ya Teman-teman Jarang gitu Yang punya ART Paling Kalau punya Juga Ada Satu orang Atau Dua orang Gitu Ya Namanya Juga di kampung Gajinya Juga Gak pada Gede Penghasilannya Juga Hanya Dari Bertani Atau Dari Dagang Gitu ya Kebanyakan Disini mah Dagang Sama Bertani Gitu Dan Ini Lanjut Di area Sini ya Teman-teman Berantakan Sekali Nih Teman-teman Di tempat Ini Ini tuh TV Yang satu Lagi Disimpen Disini Gitu Karena Anakku Pengen Main Pes Gitu Bersama Teman-temannya Jadi Kalau Disimpen Dideket Kasur Takutnya Teman-temannya Ngagali Kasur Ya Teman-teman Alias Injak-injak Kasur Atau Berantakan Di kasur Jadi Aku simpen Disitu Aja Dan Ini Lanjut Aku Nyapu-nyapu Lagi Teman-teman Di area Sini Dan Tadi Juga Udah Ngelap Ngelap Ya Di Salon Speckernya Juga Ini Berantakan Banget Ya Rumah Aku Sebenernya Apalagi Di area Deket Aquarium Itu Berantakan Berantakan Banyak Sekali Perkakas Paksu Yang Belum Diberesin Dan Dirapihin Dan Ini Tuh Aku Lagi Ngecas HP Jadi Terlihat Berantakan Gitu Deket PS Teman-teman Dan Dan Ini Lanjut Aku Ke Area Dapur Kotor Aku Dapur Yang Masih Ada Tungkunya Nih Teman-teman Aku Nyapu Nyapu Disini Aku Sambil Lagi Lagi Masak Air Ditungku Jadi Ini Terlihat Berasap Rumah Aku Asap Asap Masuk Ke Area Rumah Mohon Maaf Teman-teman Bila Dabingan Aku Berisik Ada Suara Motor Dan Anak-anak Aku Seperti Ini Teman-teman Aku Kadang Dabingnya Pagi-pagi Kadang Sore Gitu Itu Suara Motor Yang Lagi Dimasukin Dan Inilah Lanjut Tadi Aku Ngepel Ngepel Ngelap Ngelap Meja Makan Aku Dan Itu Ada Beras Ya Teman-teman Aku Dikasih Beras Sama Ibu Aku Belum Aku Simpen Di Tempatnya Alhamdulillah Juga Dapat Rezeki Dari Ibu Aku Dan Ini Lanjut Aku Ngepel Ya Jangan Lupa Kasih Soklin Lantainya Biar Lantainya Wangi Dan Aku Juga Cuci Dulu Ya Silap Lap Pelannya Kalau Nggak Dicuci Jadi Lantainya Suka Bau Gitu Ya Teman-teman Ada Yang Sama Nggak Sih Kalau Ngepel Itu Malah Jadi Bau Gitu Dan Ternyata Pas Aku Ternyata Ternyata Itu Dari Pelan Kita Yang Nggak Dicuci Jadi Bau Gitu Dan Ini Tadi Aku Juga Ngepel Di Area Depan Ke Kamar Dan Ini Lanjut Kesini Ini Aku Angkat Junjung Gitu Ya Teman-teman Polak Balik Tadi Aku Angkatin Kesebelah Kiri Lanjut Ke Kanan Gitu Ke Kanan Ke Kiri Gitu Ya Beginilah Ya Teman-teman Ini Sudah Beberapa Minggu Aku Belum Angkat Banyak Sekali Ya Tadi Sampahnya Bakas Makanan Anak Aku Yang Diselip Selipin Di Sisi Sisi Kasur Gitu Banyak Tadi Ada Juga Daper Min Ada Mainan Anak Aku Nyempil Nyempil Gitu Dan Ini Aku Sudah Ngepel Sebelah Sini Berkali Kali Ya Karena Lengket Banyak Sekali Yang Nempel Nempel Gitu Oh Ya Teman-teman Lagi Pada Ngapain Nih Pas Nonton Video Aku Bisa Tulis Di Kolom Komentarnya Ya Udah Pada Beberes Atau Belum Ayo Semangat Ya Untuk Beres Rumahnya Semoga Setelah Nonton Video Aku Jadi Semangat Ya Untuk Beres Rumahnya Dan Ini Sudah Ke Area Belakang Ngepel Nya Teman-teman Alhamdulillah Sudah Selesai Ini Disini Berantakan Ya Teman-teman Apalagi Di bawah Meja Ini Banyak Kabel Pak Suami Yang Belum Dirapihin Jadi Terlihat Berantakan Dan Ini Lanjut Aku Simpan Lagi Sih Karpet Aku Mau Ganti Spray Gitu Tadi Udah Aku Bersihin Ya Bawahnya Dan Dimpel Gitu Seneng Banget Ya Teman-teman Kalau Rumah Udah Bersih Udah Gak Ada Depu Kotoran Gitu Walaupun Nanti Pasti Kotor Lagi Dan Lagi Ya Seperti Ini Ya Kerjaan Ibu Rumah Ngga Ngepel Nyapu Lagi Tapi Tetep Disyukuri Ya Teman-teman Keadaan Kita Dengan Ikhlas Dengan Senyuman Kalau Dikerjakan Dengan Ikhlas Pasti Ngga Terasa Capek Benar Ngga Teman-teman Semangat Ya Dan Ini Udah Rapi Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Ya Untuk Video Recehnya Terima Kasih Yang Udah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima Terima kasih telah menonton!